Terjadi adu senggol setelah Irma Darbawangsa labrak Irfan Sebastian. Pergoki kekasihnya selingkuh dengan Berbi Kumalasari. Dikutip dari Nakita Aidi. Dikabarkan sebelumnya jika Irma Darbawangsa sedang berseteru dengan Berbi Kumalasari. Beberapa waktu lalu dikabarkan jika Irma Darbawangsa cemburu saat kekasihnya, Irfan Sebastian kolaborasi untuk konten di kanal Youtube bersama Berbi Kumalasari. Bahkan ia geram karena kekasihnya yang terlihat menggendong Kumalasari saat berkolaborasi. Kemurkaan Irma kembali memuncak saat ia bergoki Irfan Sebastian sedang syuting dengan Berbi Kumalasari di acara Pacebookers. Dalam tayangan itu mulanya terlihat Berbi Kumalasari sedang syuting dengan Irfan. Tak lama ada tas yang melayang. Ternyata Irma Darbawangsa yang melembarkan tas tersebut. Irma yang terlihat kesal langsung marah-marah pada Irfan. Irma menjelaskan jika Irfan ngaku padanya sedang di rumah temen. Namun ternyata kekasihnya sedang syuting dengan Kumalasari. Irma dan Irfan pun terlihat cekcok. Aku cuma syuting doang kamu marah-marah gitu ujar Irfan. Udah nanti selesain masalahnya tambah Irfan. Pembawa acara yang lain pun ikut nimbrung membuat suasana makin panas. Irma pun menendang balon yang ada di hadapannya lalu keluar studio. Irfan dan pembawa acara lain mengikutinya. Cekcok antara Irfan dan Irma kembali terjadi di balik panggung. Kamu kan tahu kita lagi ada masalah. Malah syuting-syuting sama dia. Ujar Irma dengan suara yang membentak. Kisruh terus berlanjut. Fiki dan Ruben ikut angkat bicara. Merasa terus tersudut, Irfan pun terlihat membentak Irma dan melempar penutup kepala yang dikenakan saat itu. Jangan marah-marah. Disini aku yang lagi syuting. Bentak Irfan pada Irma. Jangan kayak gitu sama perempuan. Ujar Fiki. Fiki dan Irfan pun terlihat adu senggol namun akhirnya dilerai oleh Ruben Onsu. Tak lama, Irma keluar dari studio dan lagi-lagi para pembawa acara mengikutinya. Cekcok kembali terlihat saat Irma akan naik ke mobilnya. Melihat tayangan tersebut, warganet menduga jika keributan yang terjadi hanyalah settingan belakang. Oh, 100%. Settingan alasannya. Masa iya berantem ada kamera terus dipanas-panasin? Soalnya, kalau berantem beneran, dulu di Indonesia, Dewi Persika Manasar, acaranya langsung berhenti. Kalau ini mah, dimututin kamera, komentar Rahman Channel. Drama settingan melulu, keseringan settingan. Tulis Leons Noel. Ini mah semua settingan mereka bertiga. Dirabrak-labrak kok berkali-kali di setiap acara show. Hmm, komentar aneh-ari-ani. Kalau menurut Mom, bagaimana nih settingan apa bukan? Silahkan ya, tulis di kolom komentar bawah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.